LATAR BELAKANG IPI ANGEL PANKAJEMEN 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 itu sebenernya, kita merayakan selebrasi sekelu tahun kita sih sebenernya. Dari mulai tahun 2008 sampai 2018, sebenarnya ada 10 tahun, jadi ya di tahun ini memang kita pengen bikin sesuatu lah Tadinya memang rencananya mau full album, cuma dikarenakan keterbatasan waktu ya, waktu dari para personilnya juga, ya udah lah kita bikin di pihak aja lah Untuk buat materi juga tuh lumayan lama kan, buat materi untuk satu abun gitu Dan kita tuh makanya bikin EP tuh biar gerak cepat aja gitu Ya tentang tahun kita sih, dari 2008 sampai ke 2018, dan ada tulisan IM, kenapa IM? Karena kita tuh lebih ke anak pagi gitu Lebih ke anak pagi, dari setiap pagi, dari secara latihan, latihan kita menyebatkan waktu jam istirahat Ya bisa atau jam apa, ya kan kalau malam itu lebih susah karena banyak yang berkeluarga jemput Istri lah, jemput apa lah, dan situlah kita ada angka IMnya Filosofi lainnya juga, 08, 18 AM, Agent Management Ya selama 10 tahun kita ada manajemen Bukan manajemen ini ya, bukan manajemen ya, tapi manajemen personal lah Manajemen personal dari mulai kita ngebagi waktu Kita bagi waktu antara kehidupan personal, kehidupan keluarga, terus kehidupan di luar band Dan itu mungkin menguras banyak tenaga, pikiran, emosi juga, kemarahan gitu kan Ya makanya, ada korelasi-korelasi tersebut Ya udah nih, kita ambil aja nih, 08, 18, Angel Management Di EP ini, ada 4 lagu ya 4 lagu yang kita maksimalkan 4 lagu yang kita maksimalkan Ada, di track pertama ada I'm Good Speaks Kemudian di track kedua ada Lost Dead Ration yang ketiga Di track ketiga ada No One Cares Dan di track keempat ada Rage of Faith Untuk perusahaan lirik sih Kebetulan ya saya pribadi yang bikinnya Dari mulai album pertama, kedua, ketiga Dan ketiga ini mungkin secara lebih global sih Saya ngeliatnya bukan udah gak dari kasa mata saya sendiri gitu Udah mungkin bertambahnya usia dan ngeliat perubahan zaman ya Saya bicaranya tentang di EP Speaks Terus saya ngajak anak-anak muda untuk gak diem gitu Terhadap hal-hal yang berbau intoleransi Kemudian di Lost Deneration Ngebahas apa sih seperti rasa, bukan rasa marah sih Cuman gerah aja, gerah ngeliat situasi di saat ini Dimana generasi kita tuh seperti yang berlomba-lomba Untuk mencari sesuatu yang bisa dibilang panah sih Dari mulai human race kan Kemudian human race Orang-orang berlomba sampai saling sikut-sikut Gak ngeliat itu pada teman dia Gak ngeliat pada keluarganya dia sendiri Tapi dia lebih pentingin kepentingannya sendiri Untuk mencapai tujuan pribadi gitu Jadi Lost Deneration mungkin kesitu Kemudian di track ketiga, No One Cares Di No One Cares tuh ya tentang stephead sih Ya stephead masih seperti ini Seperti yang teman-teman lihat setahun kebelakang Dua tahun kebelakang Dari mulai kita pertama berdiri di 2008 Kita masih No One Cares gitu Gak peduli Who cares gitu Kita masih ada sikap Sikap yang mungkin frontal secara idealis musik Idealis berkarya Dan kita gak peduli gitu Orang suka gak suka ya Ya itu mungkin kacamata pribadi dari mereka gitu Tapi ya kita itu sih Ya focus gitu Kita kayak gini aja Stephead gini aja gitu No One Cares Kemudian di track keempat tuh Ritual Faith Ya lebih bicara tentang Ya itu Kebelisahan sih ya Kebelisahan terhadap situasi-situasi tertentu Ya mungkin Teman-teman juga Teman-teman di luar sana juga Pernah merasain Atau sedang merasakan Mungkin yang belum merasakan Pasti akan merasakan Dan mungkin ketika mendengarkan lagu ini Mungkin ada satu Keterikatan lah Ada Ternyata nih gua Gua banget nih Kita banget nih Lagunya Itu sih Hal-hal yang emang Hal-hal yang emang Umum sebenarnya Umum dirasakan Stephead dari dulu Secara stephead ya Sebenarnya Aku bikin merik Mungkin hal yang umum Dan gak usah-usah amat Gak usah rumit gitu Mungkin gak usah bicara tentang Luar angkasa yang belum Yang belum pernah kita datangin Tapi ya mungkin bicara tentang kehidupan aja Yang sebenarnya orang yang pernah merasakan Yang semua orang pernah merasakan Inspirasi Musik Musik Stephead Untuk album Angel Management tuh Mungkin Banyak yang bilang sebenarnya Si stephead tuh emang Gak in my ass banget Gak better than 1000 banget gitu Gout of Today juga Agak-agak jauh Emang Kita punya musik sendiri sih Tapi untuk Berhananya Ya untuk Menang Merahnya sih Tetep sih Kita masih banyak dengerin Diatru Old School Band-band Mahat Kompang 80-90-an Masih bangerin Outlast Bangerin 54 Kemudian, ya, bisa Outer Band-band yang sering kita dengerin itu jadilah musik sepet Kalau misalkan untuk ditanya, ini lebih kemana sih? Ya, kita juga binung, jujur Pokoknya dari segi karakter vokal saya sendiri Tapi, sebenarnya kan ngebahas, luar ngebahas Terus, bayu, backgroundnya juga, sering dengerinnya global gitu Gak cuma di hardcore aja Menurut ini juga banyak di musik pop, kemudian di metal juga ada Makanya di album ini, saya pribadi Coba masukin unsur, dari segi drum ya Masukin unsur, ada satu part yang Coba masukin unsur gospel, biar agak modern gitu ya Biar agak... Jadi, Stepway itu lebih ke inspirasi 90-an Tapi, musiknya modern gitu Lebih ke itu sih Jadi, ada berbagai unsur-unsur yang musik modern Kita juga ngelepas dari itu Coba masukin, tapi tetep dibalut dengan muansa 90-an Recording proses cuma 2 hari sih 2 hari, 3 shift di bulan Juli Emang... apa namanya? Prosesnya cerut Cangat-cangat sikat Cangat-cangat sikat Soalnya materinya sih emang udah ini ya Emang udah ada sih Materinya udah... Udah... Di album kedua, The S Messenger Kita kebetulan... Ada beberapa lagu yang di... Enggak di... Track-an Ya, yang di track-in gitu Yang dimasukin di album Jadi... Materi tersebut kita pakai di TV sih Ya... Kebetulan yang bikin musik Bikin boom Gitaris kita Ada beberapa... Yang masih direvisi di studio Jadi gak terlalu banyak revisi Jadi dasarnya udah Dasar, dasar, dasar Dan sebagainya udah ada sih Tinggal kita permak ulang Dan ada tambahan... Tambahan... Beberapa part Beberapa part Yang kita ubah Ya... Kayaknya ya udah Ya udah, hajar aja langsung bikin IP Ini bulan... Juli, Maret Ngambil studio Pemilihan di... Bass Bass Studio Mungkin di album pertama kan Kita di... Ratt Studio Kemudian di album kedua Kita di... Master Plan Kemudian kita di... Mungkin ya kita Secara... Secara apa ya namanya Udah... Bikirnya udah... Kita mau bikin IP Ya udahlah Costnya segini Low budget Tapi high impact Dan dari segi... Kamu bilang dari studio Katanya dari segi sound juga Pasti setiap studio itu beda-beda lah Ya... Kita pengennya Setiap album itu Album satu, album kedua Dan sekarang IP ini Kita pengennya tuh... Soalnya itu... Enggak... 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 Enggak fleiat gitu gitu aja deh Selain itu pengennya Ada susana baru lah Enak sih beres Anakku udah pernah ngeblend Udah tau... Udah tau edginya Udah tau... Apa... Tentang jawab dan bagiannya dimana Udah ini aja Udah jalan aja Gak banyak retake-retake lagi Setelah Proses recording kita mixing master Kita bikin Cover Emang tadinya pertamanya rencananya adalah Plan pertamanya yaitu Kita mau Rilis sendiri Karena Ya mungkin Untuk selam berhasil tadi ya Selam berhasil merayakan 10 tahun Sehingga nya kita Bisa memberikan akarya lah Di umur yang ke-10 ini Kemudian Kebetulan saya sama Dari Blast Record Dari Dengan Rian Paltos Pertama kali dengerin karya Dari Cypry Kemudian Dia Menawarkan Untuk Ya udah nih join aja nih sama Blast Untuk album yang hippie Cypry Tawaran itu sih Ya karena Intinya sih udah kenal teman dekat juga Udah tau track recordnya Blast Record Tapi memang Memang sedang Hype untuk industri Industri hardcore funk di Indonesia Jadi ya kita Menerima tawaran baik ini lah Menerima tawaran baik ya Ya Mudah-mudahan Jadi reka-reka kita sebelumnya Untuk penerjaan cover Untuk penerjaan cover Masih Sama Lucky Kemudian untuk di Mixing Mastering Mixing Mastering Sama Jafar Jafar dari bass Ya Untuk yang emangnya Yang bikin berperan besar Kemudian ya Thanks to Blast Record Pian Partos Dan teman-teman di Balik itu semua Kemudian yang paling Penting lagi ya Keluarganya Personil kita masih Saya sendiri Ray di vokal Kemudian Imung di gitar Kemudian Hendra Mas Down Di gitar 2 Ray di bass Dan Bayu di drum Masih Sama sih Album pertama Formasinya sama Album kedua Formasinya sama Album kedua DP ini Formasinya sama Beras album Kita beras album Pengennya Ya Launching Terus ya Mini tour-mini tour dulu lah Beras launching Mini tour Kemudian Ada juga satu lagu yang pengen dibikin video klip sih Ada yang nanya kan Pencapaian mau seperti apa gitu Cuman Ya kita Gak itu sih Intinya Gak muluk-muluk kah? Gak muluk-muluk Ya kita pengen ngasih karya yang terbaik aja buat Buat semuanya gitu Sebenarnya punya value lah Punya value Itu Ketika Mungkin Udah tua Ataupun Waktu kan Gak ada yang tau kan Waktu Gak ada yang tau Ya Sebenarnya Kita punya Ada suatu kali yang bisa jadi mati sampe kapanpun Gitu Ya gak Apa ya Harapan kita gak Muluk-muluk Gak muluk-muluk Pengen ini, pengen ini, pengen ini Yang udah jelas Depan mata aja Yang udah kita pengalaman sebelumnya Ya pengen kita ulangin lagi di Ini lah Biar kita ada Apa Apa Perkenalan materi baru kita lah Bahwa seperti itu Seperti ini yang sekarang Sebenarnya kan Ya selama masih bisa nafas Selama masih bisa bergerak Ya kenapa gak harus berkarya gitu Tetap sih Yang penting tuh Teman-teman Secara Kas Ya mungkin tradisional dari dulu kan Orang dengerin musik Kan Orang dengerin musik Orang dengerin musik Orang dengerin musik Yang kedua Yang kedua Lirik Keting sih ya itu sih Mesegenya Liriknya Bisa sejalan Dengan 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 Apa sih Dengan kehidupan Yang Yang teman-teman juga rasakan gitu Intinya sih kita pengen Pengen berkerja secara jujur Bukan hal yang Tidak Kita alami Tapi itu yang Kita alami Bukan kita berbagi pada orang Dengar Lirikin Lirikin 08-18 Angers Management Lirikin 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 Desember 2018 Lirikin Ciao selamat menikmati